Terima kasih telah menonton! Ditaruh! Sesuai miringnya! Uuuuh! Omobi cobain! Cobain! Lolos! Sama keberuntungan Arief seberapa besar? Karena dia yang terakhir dan dia paling kencang. Jadi kalau kita semuanya nggak ada yang kena, bahkan dia kena satu, dia pasti menang juara satu. Lihat? Oke, sepelan ini apakah setidaknya kena? Wuuuh! Sembiasa! Untuk challenge kali ini, juara pertamanya adalah Arief Muhammad. Ya, selamat datang di Pantai Melasti. Tadi udah keliling-keliling berarti ya, setelah challenge yang pertama tadi. Indah sekali keliling dengan topi kemenangan. Terima kasih diajak ke sini. Baik, baik. Luar biasa loh, ini pas sekali dengan mobil-mobil kita ini. Baik, betul ya. Pas sekali ya. Dan challenge kali ini adalah challenge favorit kalian. Favorit? Ladies? Dan tetap menggunakan mobil kalian tentu saja. Oke, kenapa favorit? Photography challenge. Wow! Peraturannya masih sama seperti challenge fotografi sebelumnya. Iya. Tapi akan saya tambahkan dengan model. Kalian bisa menemani model tersebut untuk menjadi model fotografinya. Oh, berarti kalau yang Jimny challenge kan kita selfie mobil kita. Nah, ini model. Kalau ini berarti yang dipoto model dan mobil? Betul sekali. Yang model kita. Boleh pakai tripod atau bantuan atau gimana? Tidak boleh. Motonya pakai apa? Pakai handphone. Boleh pindahin mobil nggak? Boleh, boleh. Boleh dipindah-pindahin kemana-mana sekitar sini, tapi sekitar sini aja nih. Enggak, di pasir ini aja bolehnya. Di pasir sini saja. Hah? Di pasir ini saja. Enggak bisa soalnya pasti backgroundnya bentrok belakang mobil kita. Ya, diatur aja sendiri bagaimana kalian. Baik, sudah siap. Yaudah, gue di situ om. Enggak, enggak, enggak. Duluan di sini. Saya bagikan dulu modelnya. Eh, tapi gini. Ini kan spasenya kecil. Harus gantian dong kita. Iya, harus gantian. Bisa. Mendingan kasih waktu 5 menit, terus... Kasih waktu panjang 30 menit. Tapi harus gantian ini om. Aduh. Kami duluan sini lho. Karena udah paling dekat. Dipikir sendiri saja bagaimana. Cuma boleh di sini. Fotonya, ada 4 foto dengan satu model nggak masalah. Yang penting 4 frame berbeda. Nanti dikirimkan ke saya, akan ada penilaian khusus. 4 foto berbeda ya? 4 frame berbeda, modelnya sama nggak apa-apa. Oke. Paham ya? Om Vita, ini kita mesti diskusi nih. Soalnya pasti backgroundnya sempit banget. Iya lah, kita kompak lah. Kita kompak lah. Maksudnya, kita pengertian aja kalo udah pake satu tempat. Udah selesai, jangan stay di situ terus. Agak susah ya? Enggak, bakal susah. Mending kita bagi waktu om. Bisa diatur sendiri nanti ya. Saya bagikan modelnya dulu, Ridwan. Itu apaan? Dibaca modelnya siapa. Oh, boleh langsung buka. Boleh. Modelnya bukan yang ngasih kita soal biasanya ya. Modelnya bukan... Gua duluan di situ ya. Enggak, gua doang, gua doang. Harip. Ini kan spot. Nih ya, ini spot udah. Langsung buka. Makasih. Palak dong kalo gitu ya. Ya Allah. Sewarga. Kids and car, foto cabriomu dengan anak-anak. Kelua, ini maksudnya buat lu. Girl and car, foto cabriomu dengan seorang wanita. Ah, 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 ah. Seorang wanita. Girl and car. Lo apa sama apa? Seorang wanita. Lo palak. Palak. Iya, dari kemarin saya liat kalian ya. Foto di Instagram keren-keren banget. Bentar. Kenapa nggak kita foto sama ladies? Mana Angel kemarin mana? Keluarganya mana? Terserah saya. Kalian bisa cari sendiri. Oh, bentar. Ini kan berarti lo ya, pal. Berarti lo bisa gua suruh-suruh. Iya, begitu. Ah, wanitanya boleh banyak nggak? Hah? Boleh banyak nggak wanita lo? Boleh, boleh terserah. Ah, omobie apa? Wanita? Eh, bentar dong. Ini gua harus nyari anak kecil di mana? Bebas. Omobie gampang banget wanita. Mulain dari kapan? Bisa dimulai dari sekarang. 30 menit ya. Haa. Gua bisa suruh-suruh palak. Palak? Ya. Sini. Boleh foto anaknya sama mobil saya nggak, Pak? Aduh, keluarga. Cari keluarga. Aduh, omobie mah enak tuh langsung tuh sama Angel. Halo, girls. Ayo kita foto-foto. Kam-kam. Saya dapet tantangan. Harus foto mobil sama anak kecil. Anak bapak lucu-lucu nih, Pak. Nggak bagus ya? Nggak ada bagus-bagusnya. Nanti harus bagus. Oke, oke. Gini. Pal, coba lo berdiri dari sini. Tolong semuanya clear ya. Itulah gunanya. Kita harus ramah dengan semua orang. Akhirnya gue gampang mendapat bantuan. Wah, omobie enak banget. Wah. Gampang banget nyarinya. Ini cuma 10 menit ke sebelah sini. Oke, udah pas belum? Oke, kita satu-satu ya. Cabriomu dengan konsep keluarga. Ada anak kecilnya nggak? Oh iya, ada putrinya ya? Ayo, boleh mau foto. Yuk, di situ mobilnya, Pak. Makasih loh bantuannya. Oke, kita udah dapet keluarga. Kurang mundur mobilnya. Maksud gue biar di tengah-tengah kaki lo ada mobilnya gitu. Oke, kalau gitu lo tahan di situ. Mungkin agak kesinian. Eh, nanti mobil lo gue pindahin. Oke. I have an idea. Diam di situ. Oke, siap. Kok jadi saya yang disuruh-suruh ya? Meriduannya. Sumpah demi Allah ini. Ini anak kecil, anak random yang gue ketemuin. Gue nggak kenal siapa. Mana dia? Mana dia tadi? Kok hilang? Ayo deh. Bentar ya. Oke. Oke ya. Ketawa. Oke. Satu lagi. Duduk di sini mau nggak? Duduk di sini aja nggak apa-apa. Nah. Bisa ya? Bisa nggak? Oke. Yuk. Kakaknya bentar ya. Adanya dulu ya. Bentar. Cheers. Sebentar. Satu lagi, satu lagi. Oke. Udah. Bisa. Satu lagi dari belakang. Dari belakang yuk. Berdua lagi yuk. Satu, dua, tiga. Oke. Terakhir di sini. Oke. Udah. Makasih ya. Lepas. Naik. Ini aja berdiri. Berdiri di jok. Berdiri di sini bisa. Nah terserah gayanya gimana. Oke. Wah coba pakai bikini. Keren. Abis. Sekarang dari berubah gaya. Ah gini. Gini. Oke. Sekarang gantian. Ya. Bapak boleh di sini. Ya duduk. Ibu boleh di sini. Mbaknya. Di sini. Ya. Terus begini. Ya. Oke. Dua-duanya gini. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sekarang anaknya yang di dalam mobil. Satu. Dua. Tiga. Nah. Sekarang gua sempat-sempatnya di luar. Yang cewek dirangkul papanya. Yang cowok dirangkul ibunya. Satu. Dua. Tiga. Terima kasih banyak. Kurang kanan. Kurang kanan. Enggak. Belok. Belok. Kembalik. Nah. Oke. Sip. Jadi saya ini. Suruh-suruh. Aduh. Ini sempurna cuma ada Om Fitra sih. Om Fitra please jangan di situ Om. Nih. Lihat nih. Pal. Ini buat wallpaper lu cakep banget. Ibi. Cakep. Jadi yang saya harapkan dengan foto ini. Pala bisa menggunakan ini sebagai wallpaper HPnya. Oke. Wah. Mantap ini. Di sini. Di sini. Di sini. Komposisi. Komposisi. Keluarga. Aduh. Masa cuma satu keluarga. Satu pantai. Nggak ada keluarga lain. Mana keluarga yang ada anak kecil. Mana keluarga. Keluarga. Ada di mana keluarga. Ibu-ibu semua. Nggak ada anaknya. Gue cari anak kecil di mana. Aduh. Udah nggak ada anak kecil lagi di sini. Tantangan gue yang paling sulit. Karena gue harus nyari anak kecilnya. Gue nemu anak kecil di mana. Halo ibu. Bu. Dari mana ibu. Bu. Boleh. Ini saya lagi ikut kuis. Tantangannya foto mobil saya yang putih itu. Sama anak kecil. Boleh pinjam adiknya nggak Bu. Dua menit aja. Dek. Foto yuk bentar. Wah asik. Akhirnya. Gue ini mau anak kecil. Susah banget cari anak kecil di sini. Ayo. Namanya siapa ini? Ilham. Tos dulu Ilham. Ayo. Ini adalah challenge yang tidak adil. Karena susah sekali mencari anak kecil ketika lagi musim. Yang bukan liburan kayak gini. Gue nyari sampe ujung. Udah dapet? Udah difoto? Ayo deh. Ayahnya sama ibunya? Boleh. Tapi saya minta tolong abis anaknya difoto foto sama mobil saya ya. Oke. Nah karena kan mobil ini buat konsepnya keluarga. Keluarga bisa aja cuma ayah dan ibunya. Karena mobil ini konsepnya untuk dua orang gitu ya. Jadi kita sama ayah ibunya dulu. Anaknya lagi difoto sama Arief. Nanti anaknya akan nyusul duduk di atap. Ayo deh. Wah ganteng. Mantap. Ayo. Berdiri di sini. Berdiri di sini. Di sini aja. Di sini. Oke. Senyum ya. Senyum deh. Tangannya kayak Superman. Satu dua. Oke sekarang di luar. Di luar. Oh di sini. Di sini. Ya. Nah gitu. Nah sambil pegang begini. Ya gitu. Enggak gini pegang gini. Nah. Bagus-bagus deh nih. Oke. Sama-sama. Oke lagi yuk. Kita ganti angle. Ayo ada yang mau gantian sebelah sini. Mas. Belum deh belum. Ayo ulang. Ayo. Satu dua. Tiga. Lagi deh. Dari depan. Oke. Bentar ya. Sebentar. Terakhir. Lihat sini. Senyum. Tangannya yang kayak senang gitu ke atas. Kayak. Ore gitu. Oke. Satu dua tiga. Terima kasih Ilham. Selamat liburan. Ayo. Bapak silahkan duduk. Ibu silahkan duduk di depan Bu. Nak. Duduk di atap mau. Duduk di atap. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Sebentar. Sekarang dari sini. Satu. Dua. Tiga. Lihat sini. Satu. Tiga. Satu. Tiga. Terima kasih. Ah. Udah dapet dua keluarga. Masing-masing keluarga bisa ada dua frame foto. Ini keren sih. Oke. Pal. Coba. Lu lompat lari kayak gimana Pal? Ayo. Ayo Pal. Satu. Dua. Tiga. Rela menjadi model. Ayo Pal lagi Pal. Bagus Pal. Belum. 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 Satu. Dua. Tiga. Yuk. Pal. Maju Pal. Sini Pal. Maju Pal. Ups. Gitu. Segitu. Coba. Lu lompat seberapa. Lompat Pal. Lompat Pal. Oke. Satu. Dua. Tiga. Ya. Pendek amat. Lihat dong. Wuhuu. Wuhuu. Wah HP itu. Lihat dong. Ini bisa jadi wallpapernya di hape pala nih. Yoi. Emang backlight tapi gapapa. Ayo girls. Girls. Come here. Oke kamu dulu deh. Tanggung. Oke. Berdiri aja kayak tadi di jok. Nah gitu. Aduh cakep. Oke. Gantian. Yuk. Di. Kayak tadi. Sama. Diri juga tapi. Megang ini gak ada kesana. Coba sekarang. Rambutnya kalo dibelakangin. Ya. Ya. Oke. Bagus. Sekarang si Indira. Ini terlalu banyak nih yang bagus nih. Bingung dipilih empat yang mana. Nah gitu gitu. Oh aduh sambil. Sambil. Nah sambil. Mengahin gitu. Nah gitu. Nah gitu deh ya. Galak nih. Oke. Ini. BH nya keliatan dikit. Tengahnya gapapa. BH nya jangan. Dah. Beres. Yuk bertiga lagi yuk. Jadi pengen bertiga. Eh eh jangan nganggu. Lagi kerja. Sini yuk. Girls. Gimana lagi gue nyari anak kecil. Wah udah gak ada anak kecil lagi. Tapi kayaknya. Buatnya cukup. Apa. Aduh jauh banget. Gue tarik nafas dulu. Aduh. Ladies kalian masih kecil kan. Masih. Masih kecil. Ada yang masih SMA kan. Enggak ada. Om butuh model gak. Enggak. Lo lo. Enggak nih. Hei. Udah fotoin dong. Joknya aja. Jangan tengahnya. Jok aja deh. Atau mau pindah mobil. Udah yuk kita. Foto. Foto. Enggak. 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 Udah 7 pasangan belum-belum kan. Belum. Udah. Udah dong. Udah. Fotoin gue dong. Hahaha. Ini gak adil nih gue yang paling susah. Mana lagi gue nyari anak kecil. Waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke. Gue diem dulu. Oh mobil enak banget. Ini yang bikin. Ih yang ngilihin siapa. Wah. Wah. Ikut. 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 Gue. Gue. Biar gak kecil. Eh. Buruan jatuh. Patah ini. Giar mantan gue sakit. Buruan jatuh banget. Ini patahin ya dong. Wah. Ada anak kecil. Hai. Mbak. Kita foto-foto yuk. Anak-anaknya boleh gak? Siap. Ayo. Bentar. Saya tarik nafas dulu. Oke. Ini kakak ada ya bu ya? Ini dong. Kita menunjukkan kebersamaan. Pelukan dong peluk adenya. Satu. Dua. Tiga. Lagi, lagi, lagi. Bentar. Satu. Dua. Tiga. Wah. Oke. Makasih ya ini buat jajan. Makasih. Dadah. Oke. Gue baru saja menyelesaikan banyak foto dengan anak kecil. Sekarang gue udah bisa santai. Dan gue yakin foto gue yang terbaik. Karena gue udah tau konsepnya. Sekarang gue tinggal milih-milih 4 foto terbaik. Oke. Oke. Ini gue lagi milih-milihin foto yang paling bagus ya. Karena gue gak begitu ngerti soal fotografi sebenernya. Apa yang ini? Apa yang ini ya? Bingung. Dari banyak foto, ini bagus juga. Oh yang ini aja deh. Sudah. Ya kita bismillah saja. Semoga yang dinilai adalah kreatifitasnya juga. Hah. Kita lihat saja nanti hasilnya gimana. Sekarang kita lihat foto-fotonya. Wuhuuu. Mantap sekali. Wuhuuu. Mantap. Hasil fotonya bagus banget nih handphone. Dah. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Oke. Ini satu. Oke. Ini kita pilih satu. Jadi satu. Dua. Ini terlalu mirip fotonya. Oh kayaknya gue ngambil yang ini aja nih. Karena deframingnya sama. Terus satunya yang di atas mobil. Karena kelihatan backgroundnya pantai segala macam. Dan yang terakhir itu. Ini. Oke. Empat. Sip. Udah pak ayo bisa. Arief Muhammad tadi pakai Ilham ini buat foto. Pengen nanya ke Arief Muhammad. Umur Ilham berapa? Lima tahun. Salah. Enam tahun. Enggak tapi belum ulang tahun yang keenam. Udah besok. Oh besok. Ilham bilang gue keenam. Udah besok besok. Udah besok besok. Oh ulang tahun ketujuh besok. Ulang tahun ketujuh besok. Lu bilangnya lima. Tahun lalu lima tahun. Eh om. Gue yang paling dirugikan om. Kenapa? Nyariannya kecil susah banget disini. Gue lari hape ujung situ. Dan gue tinggal nunggu lo dapet anak kecil. Habis itu tinggal gue ajak sama keluarganya kesitu. Oke. Kita hitung sama-sama ya. Waktunya selesai. Tiga. Dua. Satu. Selesai. 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 Selesai understand получается Tanner. Tungg, tulip. Tungg, tulip. Sekarang besar altogether innocence. Tungg, tulip. Tolip. Terima kasih telah menonton 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 Kami minum Real Food Forever Young Plus Untuk memelihara kesehatan kulit kami Agar selalu terlihat muda dan kencang Real Food Pure Wellness Mengandung nutrisi lengkap untuk memelihara Sistem imun tubuh dan bebas gula Sehingga aman untuk Dikonsumsi penderita diabetes Saya mengkonsumsi Real Food Everglow Plus Dengan kandungan seharik kurmanya yang ampuh Menjaga stamina dan energi kita Sehari-hari Yang gue minum ini adalah Real Food Royal Wellness Mengandung nutrisi lengkap yang cocok untuk segala usia Kita mau cheers dulu gak nih Oh iya sih Ketengah 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 Yaudah gue minum sendiri aja deh Yaudah minum sendiri Yang penting esensinya kita minum Satisfying sound Sarang burung walet yang menyegarkan Dan menjaga stamina Oke Siap menjalani challenge Siap banget Siap berarti ya Kalian paham gak ada challenge apa nih Karena saya udah pake ini Karena kita di pinggir tol Udah ada polisi juga kayaknya Standby jagain Kita mau kebut-kebutan pastinya Ya masih top speed Top speed ya Waduh Ini kalo diliat dari pelampungnya Kayaknya abis itu kita nyebur Gue bukan pelampung dong Ini high visibility jacket namanya Dan tentu saja challenge hari ini adalah challenge yang berkaitan dengan mobil kalian Pasti Pasti Jangan kontor Jangan kontor Challenge kita hari ini adalah Menggambar di dalam mobil Menggambar di dalam mobil Jadi kalian akan dibantu oleh navigator kalian Navigator kalian akan menyetir mobil kalian Dan kalian di samping navigator Menggambar mobil lawan Hah? Menggambar mobil lawan yang mana? Menggambar mobil lawan Gimana sih? Mobil lawan yang mana? Iya Mobil lawan yang mana? Silahkan saya di switch Milakan Ridwan Dan saya akan tentukan Ridwan Menggambar mobil Om Fitra Om Fitra menggambar mobil Ridwan Cusa amat Om Mobi menggambar mobil Arif Gampang 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 usah banget gambar mobil Gambarnya pakai kertas putih gak? Kalau pakai kertas putih gak usah gambar apa-apa udah jadi Semuanya harus full color Berarti Saya menggambar mini Yap Gimana cara full color mobil putih? Ada kan krayos warna putih ya Sudah disiapkan oleh Panitia Jadi harus Misalkan lampu remnya merah Harus diberi warna merah Dan semuanya harus berwarna Terus kita Navigator kita nyatirnya muter kemana? Akan lewat jalan tol Dan muter balik lagi Sampai sini Tidak ada cepat-cepatan Kecepatan kalian minimal 60 Paling cepat 80 Kalau sampai lewat tol selesai Kan ini tolnya gak begitu panjang Begitu tol selesai gambarnya belum selesai Puter balik lagi? Puter balik Memang rutenya puter balik Oh berarti kita ngabisin e-toll ya 4 juta lah Ini sampai keluar gambarnya Puter balik enggak Puter balik satu kali aja Yang dinilai apa? Kerapihan gambarnya Kerapihan gambar Waduh Waduh Panitia bisa disiapkan di navigator Mohon bersiap-siap Tapi sebelumnya Saya umumkan dulu Challenge fotografi kemarin Agar Udeng kemenangan Dan topi ulang tahun Bisa berpindah Oh ya Emang ini pindah? Akan pindah ini? Pindah Pasti akan pindah Arief tuh gambarnya bagus loh Oke Tidak, tidak, tidak Sebelum di situ Ini gambarnya dari samping Dari depan Dari atas Terserah Teman-teman bisa melihat Dari Instagram Nirod Party Untuk referensi gambarnya Jadi tidak menggambar ketika Mobil sedang jalan Teman-teman bisa melihat Dari foto-foto yang ada Di Instagram Artinya kalau mobilnya Kira-kira kita gambar Dari 1 km Kita bisa titik gitu aja ya Kan mobilnya kecil Bukan begitu Bukan begitu cara mainnya Oh, sebentar Gak apa-apa Gak apa-apa Ya, mesti Salah nanya Mesti kita titik Harus menggambar mobilnya Oke Dan menggambar mobilnya Referensi gambarnya Bisa dilihat di Instagram Road Party Oke Challenge fotografi Akan saya umumkan Setelah saya berbincang-bincang Dengan fotografer Dari Road Party Dan juga kita Membicarakan komposisi gambarnya Untuk juara 1 Challenge fotografi Dimenangkan oleh Ridwan Hanif Curang 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 Kami dia yang jadi modelnya Bukan Kami sudah berbincang Sudah berbincang Bahwa komposisi gambar Ridwan Dengan model Dengan foto framingnya itu Cukup bagus Fotonya gambar dia Sangat diuntungkan Karena modelnya sudah tersedia Dan bisa diarahkan Sesuai kemauan dia Apa kabar gue Yang harus nyari orang Ini sudah pembicaraan Ini sudah pembicaraan Dengan expertnya Oke Juara keduanya Arief Muhammad Kalau kayak gitu untung-untungan dong Bener Kenapa dia saya juara 2 Ya emang foto gue bagus Fotonya bisa dilihat Bagus fotonya emang Cuman harusnya gue juara 1 Karena memang komposisi gambarnya Bagus Arief Muhammad Dan penempatannya Framingnya bagus sekali Ini arena kecil kira gampang Juara 3 Gampang Bung Fitra Kenapa jadi terakhir Karena Bung Fitra Hanya kurang ketika Ada pencahayaannya Rada gelap sedikit Ya bentar Kok bisa nih Udah dapet sama cewek-cewek Masih kalah juga Masih kalah juga Oh gue tau Dia framingnya fokus ke ceweknya Bukan ke mobilnya Masalahnya apa? Banyak kurangnya Framingnya tepat Framingnya kurang bagus Framingnya tepat Anglenya juga gak pas Banyak kepotongnya mobilnya Memang gak Mesti ada Karena keliatan mobilnya Bukan full mobilnya Gue kalah dari Arief Muhammad Gue tau Arief Muhammad itu fotonya bagus gitu Cuman kalah dari Ridwan Gue agak bingung gue Gak Gak gue liat om Bisa diliat fotonya ini Bentar Bentar Gue mengakui foto Ridwan bagus Gue mengakui Tapi ada alasannya Dia gampang Modalnya udah ada Dan bisa di Bisa diarahkan Cukup kreatif Cukup kreatif Untuk mengambil angle Coba nih misalnya Gue bisa aja bikin angle Yang terbang-terbang kayak Ridwan Itu anak orang Tapi foto yang menang Ridwan itu Bukan foto yang terbang Udah mau gue suruh foto aja Anak orang udah syukur Iya betul Ditolong kan Oke bisa Gak bener Gak bener Harus diterima Gak bener Terserah saya Karena memang itu juga Pembicaraan dengan ekspertnya ya Silahkan diberikan topi Ridwan Gak bener Gak bener Itu foto bagus-bagus Silahkan Anak Leika Om Mobi kurang memanfaatkan Dengan model yang cukup bagus itu Hah? Yang dipasarkan modelnya Gak bener Gak bener Oke Gue mengalahkan anak Leika Iya sih Harus diterima ya Harus diterima ya Gue ya Dan silahkan Gue kalau dapet foto Cewek-cewek itu om Juara satu di atas satu Gue om Udah cewek-cewek gampang juga Udah ada gitu Ada cewek Ada pantai Ada mobil cabrio Kalah Gak mungkin Makanya gak mungkin Oke Wah ini pasti ada trik permainan dalam ini Yaudah Ayo siap-siap Bisa dimulai ya Oke Jadi kita di kiri duduknya Lah Terus Gimana cara duduknya ada ikannya Iya kok ada ikan Kan ikan gak suruh taruh di mobil Yang penting dijaga baik-baik Dijaga baik-baik kan saya bilang ikannya Oke panitia Oke ini bentar lagi kan kita bakalan challenge menggambar mobil lawan kita Tapi sebelum berangkat Karena ini atapnya bakal dibuka juga Gue bakal pakai maskulin 2-in-1 body lotion dulu dari MS Glow 4 Men Ini biar kulit gue tetap lembab Jadi tampak cerah, sehat, dan segar Tuh Ini wanginya enak banget loh Wangi parfum bakarat kita Oke Gue sudah ready untuk memenangkan challenge kali ini Oke ya, semuanya bisa dimulai dari sekarang Dan ingat menggambar dimulai dari gerbang tol Tiga, dua, satu, go Tiga, dua, 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 dua Oke kita mulai setelah nge-tap baru boleh mulai gambar ya Pelan-pelan aja Oke, udah Pelan-pelan Pelan Goyang lagi Tap, 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 tap Oke, go Bismillahirrahmanirrahim Kiki, jangan ngebut Kiki, jangan kayak gitu Udah, pelan aja Oke, satu, dua, tiga, go Kenapa dipastikan sih ini Ini pulang Ya, jangan nyambah Jangan nyambah Jangan nyambah Ah, salah Aduh Sepelan mungkin lo bisa Buat gambar bannya aja Susah banget ini Kenapa celenca gambar sih Sebel banget Gue dapet gambar yang paling susah lagi Kencang banget loh Goyang-goyang ini Nah, ini kurang ngobrol Gak digas Aduh Gak kurang bagus lagi Kurang bagus Kurang bagus Gue gak bisa pakai ini Velg O-Mobi itu bentuknya gimana ya Oke Kita bikin buletan dulu Aduh, ini gak ada yang bagian runcingnya lagi Apaan sih ini Udah, Sean Gak usah diintim Gak mirip juga kok Banyak lebih gila yang depan Daripada belakang Aduh Gak kurang bagus lagi Ini gue gak tau ya Yang lain apakah bisa menggambar Atau enggak Tapi yang jelas gue sih Enggak ya Oke Lalu kita bikin bannya Seperti yang di depan Semoga bannya sama Agak mirip-miring dikit Tapi it's okay lah Karena kita Menggambar di mobil yang berjalan Jadi ya sudah lah ya Setelah jadi Vendernya juga jadi Kita gambar bumper depannya Ini tuh gak bisa salah Karena gak ada penghapus Dan tidak memungkinkan Untuk mengulang gitu Jadi Tarikan garisnya tuh harus mantep Tercuma saya yang dilihatin Pasti aneh Susah loh gambar Susah banget loh Gambar naik kamera Kayak gini Ya gambarnya Begini-begini aja Ini kalau dilihat ya Ini merahnya tuh kurang merah Jadi lebih kayak pink gitu Kalau cuman ngegambar doang Gue emang gak bisa gambar Tapi bisa diusahakan Aduh Sulit Miki Gila Susah goyang-goyang Ampun deh Mana mobilnya Biasa aja lagi bentuknya Masya Allah Oke ini percobaan pertama ya Percobaan kedua Salah Proporsi pertamanya itu loh Garisnya itu dulu yang Salah Susah amat sih gambar Heran Udah gambar satu jadi Lagi nyoba gambar kedua Gambar yang satu jelek banget Jadi Gue tinggal gambar warnanya doang Mari kita warnai sesuai gambar Sesuai mobil Omobi Sebenernya ini buat gambar mobil Omobi Gue cuman butuh dua warna Merah dan hitam Kita mulai dari Oh ini 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 Real food yang Yaudah belakangannya deh Lah 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 Kok patah crayon gue Belum dipake udah patah Oh dia merah Wah Ya patah Mantap Ini bagus banget Keren Keren Susah banget sih proporsinya gak pernah dapet Oke jadi gue sudah masuk ke tahap mewarnai Harusnya ini lumayan mirip sama mobilnya Omobi Bagus gak Gigi? Bagus sih Bagus kan? Bagus Apanya yang bagus Lu Lu Muji gue Kayak menghina tau gak sih? Gila bikin stress gambar mobil Coba kita sempurnain yang udah jadi aja deh tadi Ini lumayan ya RF ya? Cuma ada garis yang Cidik tidak masuk atau? Yang mana? Yang gini Ini salah Iya itu emang Cuman yaudah lah Oke kita selesai Oke kita udah selesai nih ya Ini dia gambarnya Mazda MX-5 Zoom-zoom Terus yang nyetir ngomong Tinggi saya 177 cm Terus di bawahnya ada pasir Ada laut Ada Ada langit Bali 2020 Sama biasanya tuh ada tanda tangan Kalau misalkan Orang Ini ya melukis ya Ini atau warna pink Ini bukan merah Udah jadi Yoi Ada tulisannya Tinggi saya 177 cm Ini mendadakan bahwa ini adalah Pasti MX-5 Dan ini pasti adalah Fitra Eri Mantap Arif Muhammad sudah selesai Arif Muhammad sudah selesai dengan sangat-sangat-sangat indah Omobi Sangat indah sekali Sangat indah sekali Sudah dipastikan ini adalah juara dalam challenge kali ini Pede gue Peres selesai Cakep Keren banget Keren banget Keren banget Keren Gambar mobil Iya Jadi Dulu itu Waktu kami dari SD sampai SMP SMA Yang bikin pelajaran kami itu jelek Ujiannya dan lain-lain Karena kami Suka menggambar di kelas orang-orang Pada nyatat Guru menjelaskan Kalau kami Gambar mobil Antara gambar mobil Atau gambar mesin Desain baru Dengan turbo Skemanya Seperti apa Ini Itu jadi jelek deh Tapi kan kalau guru membosankan Gimana coba Tapi banyak pelajaran-pelajaran yang menarik Kayak fisika Fisika tuh menarik loh Biologi Biologi cuma bagian ini Apa Eee Pratikodok Enggak kawin Kau kawin Reproduksi Organ reproduksi Itu menarik Ya gimana Gambarnya Oke Bisa Gampang Gimana masalah Saya gambar mobil yang paling susah Oh gitu Yang paling kecil malah Dan saya gambar dari samping Sesuai dengan nafas Konverti Kami gambar 3 Eh 2 gambar Saya gambar dengan sangat detail Bahkan tulisan S Di samping mobil Om Mobi aja ada S doang Baik baik Paniti sudah menilai Dan saya juga sudah melakukan penilaian Kita langsung saja melakukan penjurian ya Ya Gaby Boleh dikirimkan gambarnya Banyak ya Kaki tangannya Bapak Pala ya Oh iya harus Kalau di Bali banyak ya Kalau misalnya di luar kan Tengki gak ganti-ganti tuh Baik Saya langsung ngumumkan Untuk Juara Ketiga Kok ketiga dulu Bebas dong terserah saya kan Masa lupa Terserah dia Eh 4 atau 1 dong Juara ketiga adalah Arief Muhammad Nah Karena walaupun detail Tapi Ya begitulah ya Hasil gambarnya bisa dilihat ya Coba coba liat 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 Itu detail banget Oke bajaj dibikin bajaj ya emang mobil oke bajaj emang mobil oke bajaj bisa milih sendiri ya enggak itu bagus sih tapi yaudah yaudah gua terima lah gua terima lah dan untuk juara kedua Frido Nanib gini loh kita disuruh gambar mobil bukan pemandangan bentar om Fitra kenapa jadi kodok nah itu serius tinggi saya 107 cm oh iya bener dong Fitra bener bisa di terima ya lagi ngomong dia dan untuk juara empatnya mohon mat sekali Mas Fitra tapi lu tuh jadikan depan om gimana Zabra aja paling proporsional nih itu itu depannya baga itu masih lebih mending lah proporsionalnya dari yang lain cuman depannya aja agak ngelesel ya proporsional termasuk depannya oke dan juara pertamanya tentu saja omowi aduh the masterpiece enggak enggak gue tau karena mobilnya juga bagus enggak enggak ini gambarnya keren sih gambarnya keren soalnya mobilnya bagus terlihat ya yang lain dari samping semua omowi bisa begini gambarnya tapi emang ini ini bagus sih gambarnya sih ini bagus layak juara satu gue mengakui dan mobilnya juga bagus baik fair ya dan silahkan tukar dulu topi ulang taunya dengan udeng kemenangan poinnya berapa ini bonus round aja kan enggak poinnya full seperti biasa gue belum pernah tuh ngerasain pakai topi itu rasanya apa sih oh kita kasih nanti oh iya mengingatkan iya ku telas kong kali kong untuk biasa enggak 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 oke oke bisa saja merasakan nanti iya 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 baik terima kasih sudah melakukan tantangan dengan sangat baik cukup hari ini kalian bisa beristirahat lagi dan mempersiapkan tantangan besok yang lebih berat lagi terima kasih luar biasa luar biasa baik bisa bubar sekarang oke ini adalah gambar kami ya kan tidak sempurna tapi dibanding dengan yang lain gambar kami paling bagus ya jiwa seni dibutuhkan bagian ini memang kalau gambar pakai crayon tidak perlu terlalu detail yang penting tarikan garisnya tarikan bentuknya itu sesuai dengan aslinya ya ada sedikit kesulitan yaitu warna mobilnya itu warna putih jadi kami hanya bermain bayangan-bayangan aja ini enggak enggak sempurna jelek sekali memang tapi ya begini jadinya ini kami foto dulu mobilnya dari samping serong terus dan yang lain tuh semuanya gambarnya dari samping semua ini jadi kayak bajaj yang ini kayak anak SD atau SMP mungkin ya yang ini ya Allah gambar kami tidak bagus-bagus amat tapi yang lain parah gitulah ya di challenge gambar kali ini gua cukup puas dengan hasil nomor 2 ya gua tahu kalau gua gambar gak begitu bagus jadi gua maksimalin apa aja yang ada gua bikin awannya gua bikin masirnya tapi kalau kita lihat gambar proporsionalnya itu sangat tidak proporsional depannya kegedean belakangnya kecilan terus juga ya begitulah jadi gua akalin sebenarnya dengan bikin kanan kiri pemandangannya jadi bagus dan ternyata works loh ya seperti diduga kalah saya emang gak bakat gambar yang saya harus gambar juga mobil paling susah dan ini merugikan saya nih challenge yang berkaitan sama seni foto gambar saya berharap challenge yang kedepannya nih yang tersisa nih yang bener-bener berhubungan sama nyetir berhubungan sama mobilnya atau yang bener-bener yang otomotif related banget deh saya berharap oke kita baru aja menyelesaikan challenge menggambar dengan mobil yang berjalan bareng navigator yang disetirin gua dapet juara ketiga menurut gua gambar gua itu sebenarnya bagus detail banget sampai tulisan-tulisan kecil di mobil omobi gua gambar tapi emang gua mengakui yang juara satu dan juara dua gambarnya lebih bagus dari gua jadi yaudahlah fair enough gua bisa terima tuan pasti telah memperhitungkan amalkan mostayang kita perlu aduh kemanaka lagi kita akan sembunyi mau diirukan berapa? nggak bisa, nggak bisa Semua dihitung disini Gak bisa, gak bisa, gak bisa Waduh gak bisa loh Gak, gak, gak Gak, gak bisa lah ini Gue gak perlu dikasih anin Gue perlu pengertian aja Panggil dulu om obi-nya Om obi jangan ngutung Om obi jangan ngutung Sini yuk, sini yuk, sini yuk Sini yuk, sini yuk, sini yuk Sini yuk, sini yuk, sini yuk Deg stays away from all the hell sub indo by broth3rmax